Siapa ini? Al-Mustahit Muto Ini yang tidak asing lagi Eh dimulai? Bismillah Sudah pegangannya Suaranya gak? Gak pas Mas Nia masuk Pas mas Halo halo Ya Bismillahurrahmanurrahim Alhamdulillah Rabbi al-WS Terima kasih Nah Oh 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 Pemikiran mengaksesnya Para Kiyai-kiyai yang saya hormati Jalan-jalan pulang maksa Yang semoga tidak lupa sayangnya Alhamdulillah pada malam ini Kita Bisa memulai Dialog pemikiran Yang perdana Karena perdana Dan saya pun dipaksa Eh, gak ada yang memaksa mas bro Jadi Mohon maaf sebesar-besarnya Belum ada makalah di Tangan Panjangan-panjangan Belum ada makalah yang bisa di share Tapi semoga Dalam waktu dekat Setelah presentasi ini Saya berjanji Insya Allah akan Men-share-nya Insya Allah Amin Bahkan saya pun Berus-berus Ini ada yang di kepala saya Ya Allah Subhanallah Tema pada kali ini adalah Mengaji Trilogi keagamaan Halbukushir Muhammad Hashim Ash'ari Studi analisis dari kitab beliau Yang menurut saya jarang terjamat oleh Santri-santri Nusantara Yang mengakunya adalah Naktutul ulama Mas Wajah Atau selam Nusantara Yaitu Arisa Lengjah Naktutul Mokalsif Untuk pertama Biar kita semakin mengenal beliau Tapi saya yakin Para pemirsa disini Sudah mengenal betul Siapa Abu Ghushir Muhammad Hashim Ash'ari Yang merupakan Pendiri Organisasi Islam terbesar Di Nusantara Bahkan dunia Beliau Setelah Belajar Ke berbagai Pondok pesantren Pondok langitan Dimana langitan itu? Tuba Kemudian Di Sidoarju Kemudian Di Kembali Kodil Banggalan Kemudian Beliau Ke Mekah Al-Mekah Roma Tepatnya Menurut Penulis Asyir Muhammad Hashim Ash'ari Waw Di Istiqlali Indonesia Yaitu Jurnalis Terkenal Ternama Muhammad Asad Syihab Beliau Belajar Di Masjid Nabawi Di Masjid Haram Mekah Pada tahun 1308 Hujriyah Sampai 1314 Hujriyah Maknanya Selama 6 tahun Beliau Belajar Ke Ulama-ulama Internasional Di Mekah Beliau Bapak Bapak Dari Penulis Sikuduro Sayyid Al-Hussein Mufti Mekah Pengarahan Sikuduro Coba Ali bin Al-Hussein Ali bin Muhammad Al-Hussein Berarti Ini Ke mana Ke Bapak 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 Atau Saudaranya 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 Ali Adiknya Saudaranya Karena Sayyid Muhammad Nya Juga Mufti Mekah Ya Di antara Yang sering Beliau Kunjungi Selama Di Mekah Adalah Sayyid Alawi Asagal Hingga Sayyid Alawi Terkabung-kabung Pada Ketekunan Hablatul Sheikh Muhammad Hashim Masyari Dan Tidak Lupa Juga Di antara Murid Di antara Guru Yang paling Bila Kabungi Dari Bangsanya Sendiri Adalah Sheikh Mahfud Akhtermasi Dari Situ Beliau Menabarkan Berbagai Sana Hadis Terutama Sana Tengkuri Sanat Al-Watoh Kemudian Yang kedua Dari Bangsanya Sendiri Beliau Belajar Pada Sheikh Muhammad Nawali Al-Bandanya Bahkan Ketika Beliau Memaknai Tau Sheikh Al-Fatihah Di depan Murid Tidak Jarang Sheikh Hashim Ashkari Menangis Mengenang Betapa Sederhana Dan Alimnya Sang Guru Sheikh Muhammad Nawali Al-Bandanya Untuk Beliau Beliau Semua Mari kita Mengulai Kajian Dialog Dialog Sederhana Ini Dengan Membaca Al-Fatihah Alhamdulillah Nah Para Piyai Para teman-teman Yang kami banggakan Setelah Beliau Pulang Di Jomba Kelahiran beliau Selama 3 tahun beliau masih berkhidmat Membantu Kodok pesantren bapaknya Yaitu Abayai Asyari Tapi setelah 3 tahun kemudian Beliau pulang 14 13, 14 Kemudian langsung mendirikan Kodok pesantren 3 tahun setelahnya 13, 17 Di Tempilang Disitu burunya tempat kerema Dan sebagainya Seperti adanya Kodok pesantren Tempat burunya itu gelap Tempat gelapan, tempat masyarakat Beliau suap Dengan ujahadah dan dakwah yang rebut Menjadi tempat yang bercahaya Kodok pesantren Dimana disitulah Beliau mencetak Generasi ulama Yang diantaranya Yang diantaranya Yang abdul latif Cibembert Kalau di Banteng sini drive Tahir juga Kakaknya Apa? Ujudnya 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 Kitamu Di situ masih masa penjajahan Beliau fiksi yang sangat Menyentuh hati Menyentuh hati kita Tidak ada kebaikan Dalam sebuah masyarakat Sebuah rumah Ketika Anak-anaknya Pada bodoh semua Tidak ada umat Dan umat Tatanan masyarakat itu Tidak akan menjadi ideal Kecuali dengan Ilmu Dari sinilah beliau Membangun Pendukusan ren Dengan pendidikan Awalnya memang Murni kitab-kitab Fikih, Tawheed, Tasawuf Dan sebagainya Kemudian Ditambahi ada ilmu matematika Ada ilmu bahasa Dan sebagainya Ada perkembangan Jadi patokannya La khayru fi umatin Sebagainya besar oleh cucunya Yaitu Yairi Hadiri Somro Somro bin Hadir Dalam pesawat besar ini Saya terutama itu Masih belum banyak menelah ini Tapi Alhamdulillah satu kitab Kita dapatkan bersama Teman-teman teman-teman yang di Malaysia Risalah Ahli sunnah warga ma'at Dan ini Kami mengajak Satu lagi Bagus Tapi kecil Tapi segera Tapi Komplik lah Itu Risalah Langsung saja kesininya Ini tujuannya Membedak Trilogi keagamaan Tadi Mas Basit nanya Trilogi keagamaan itu apa Mas Saya cari-cari Pembaharan Ya itu Membuat Biar menarik Kalau kita Baca Hadis Jibril Dan kebanyakan Ulama Mengarang Kitab Itu Terinspirasi dari Hadis Jibril Dan diantaranya Beliau Jadi saya sebutkan Satu-satu Di antar Itu Menyebutkan Ada empat sebenarnya Tapi Yang masyur Malah tiga Trilogi keagamaan Tiga pilat agama Mas Basit Yang benar Tiga pilat agama Mas Itu apa Iman Islam Dan Iksan Nah Tiga trilogi keagamaan ini Beliau tulis dengan Sangat Sederhana Dan juga Menurut Pribadi kami Cukup Komplit Dibandingkan Kitab-kitab Trilogi Yang lain Ini promosi saya Ini promosi saya Ya pokoknya artinya kemia Dari berapa halaman saja Hanya 38 halaman Bisa kita baca dalam satu jam Ya bisa itu Bisa tapi ke barang-barang Jangan bareng-barang Satu jam Satu jam Satu jam Ini sangat dahsyat sekali Tidak sedikit Banyak Yang perlu kita diskusikan sebenarnya Nanti kita Anggapkan satu-satu Dalam kitab ini Beliau Membahas Pertama Tauhid Yang kedua Yang ketiga Tasawuf Tasawuf Yang menurut kita Memang Manifestasi Kenjemaan dari Ihsan Dalam hadis Pengarangan ini Saya kira Tidak jauh Dari Kitab-kitab Sebelumnya Kita lihat saja Kitab yang terkecil Itu namanya Safi'inatun Najah Disana diawali dengan Rukum Agama juga ya Kemudian Ma'ala Illa Illa Allah Juga ada Kemudian Diakhiri dengan Sayangnya Sayangnya Tidak diakhiri dengan Tasawuf Hanya memuat Tauhid Dengan Fitih Kemudian Kitab-kitab yang Agak besar Itu Arishalatul Jamiah Yang kita baji Ketika di Tarim Semudah Disini Pernah Setiap hari apa Hari Rabu Itu Kehabib Abdullah Syihal Ya Abdullah bin Syihal Hari Rabu apa hari Senin Rabu 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 Duhur Bagat Duhur Resmi Malayah Majlis Masjid 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 Sangat bermanfaat Sekali Itu memang Benar Konflik Tapi Sangat Terlalu Singkat Sangat terlalu Singkat Kemudian Yang lebih Atas lagi Kita temui Sulam Taufiq Itu juga Ini ya Mengungkap Terilogi Tagangan Kemudian Yang lebih Gede lagi Nadom Zubah Nadom Arfiah Nyafiki Itu juga Ngurai Tawed Awal 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 Bajim Din Araf Insani Makrif Tunggu Lali Bisnis Moroni Itu awal Kemudian Fikirnya Kemudian Taswab Bahkan Sampai Di Rana Usul Fik Bukan Juga Begitu Jambul Jawame Royatur Musul Ini Juga Saya Kira Terinspirasi Semuanya Dari Hadis Jibril Dan Kalau kita Baca Arisala Jami Atul Makosud Ini Melengkapi Hazana Trilogi Kagamaan Yang Saya Sebutkan Tadi Dan Memiliki Banyak Lengkapan Lebih lengkap Daripada Sebelum Sebelum Bahkan Dalam Kurayat Fikir Saya Rasa Hanya Sebab Ibadah Memang Dari Sholat Sampai Haji Rukul Ibadah Itu Menurut Saya Lebih Lengkap Daripada Safina Daripada Arisala Jamiah Apalagi Daripada Matan Gue Tetap Prit Satu Rukul Matan Menurut Saya Lebih Lengkap Tapi Ketika Selama Saya Menelang Ini Saya Beri Umur Sedih Kenapa Saya Baru Membaca Dan Menemukan Kitab Ini Sekarang Kenapa Tidak Diajarkan Pendidikan Pesantren Kita Nah Ini Yang Menjadi Yang Salah Satu Apa Namanya Yang Gancer Di Lagi Saya Tapi Daripada Mengutuk Kegelapan Mending Menyalahkan Healing Jadi Saya Mulai Dari Sini Sama Teman-teman Santri Sudah Memulai Yang Baik Yang Putri Yang Putra Saya Sedikit Sedikit Mengajib Sama Singkatnya Dalam Saya Sebutkan Beberapa Ketelitian Dan Kelengkapan Yang Saya Sebutkan Dari Misal Dalam Bang Tauhid Dalam Bang Tauhid Beliau Gabung Dengan Dalam Kitab Ini Sebelumnya Maaf Memuat Tujuh Bang Yang Beliau Bahasakan Bang Itu Maksud 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 Pusat Tujuan Itu Tujuh Pertama Tentang Akau Idun Islam Wa'usul Ahta Akidah Akidah Islam Dan Juga Dasar Hukum Kemudian Baru Berlanjut Tohal Kemudian Sorat Kemudian Zakat Kemudian Kuasa Kemudian Haji Ditutup Dengan Kasul Ditutup Lagi Dengan Korlimah Tujuh Tapi Saya Garis Besarkan Jadi Tiga Pertama Akidah Nanti Kita Bahas Sedikit Sedikit Kemudian Fikir Kita Bahas Singkat Kemudian Terakhir Ihsan Kunci Membersihkan Hati Dan Gua Lusul Ilallah Bahas Menuju Kehadiran Allah Semasa Hidup Kita Yang Pertama Garis Besar Pertama Akidah Islam Beliau Jelas Disini Mengatakan Menegaskan Yang Sebagaimana Ditegaskan Oleh Ibu Arsalam Dalam Subhan Ditegaskan 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 Yaitu 20 Sifat Yaitu Anda Harus Mengimani Allah Itu Ada Bukan Tidak Ada Bisa Dimanggu Kodim Bisa Dihalir Ini Pertama Beliau Jelas Dan Dari Sini Berbaca Akidahnya Ash'aya Nah Yang Perlu Ditegaskan Lagi Dalam Konsep Kemaksuman Dalam Konsep Rasul Dan Nabi Itu Maksum Dalam Perspektif Beliau Dalam Perspektif Beliau Nabi Maksum Itu Memiliki Beberapa Konsekuensi Konsekuensi Pertama Sebelum Jauh Menjadi Nabi Sampai Setelah Nabi Para Nabi Dan Rasul Itu Tidak Pernah Melakukan Berosa Besar Dan Lusa Kecil Itu Pertama Konsupensi Kedua Dari Konsep Maksum Itu Beliau Para Rasul Dan Nabi Tersucikan Dari Segala Hal Yang Bikin Masyarakat Itu Hari Yang Secara Naluri Masyarakat Itu Bisa Hari Munazahuna Angkuli Munafirin Tombahan Seperti Penyakit Juzang Apa Kusta Kusta Bahkan Buta pun Menurut beliau Tidak Nabi Tidak Mungkin Buta Nabi Tidak Mungkin Tengah Kusta Karena Kalau Ada Yang Buka Atau Yang Buka Pasti Masyarakat Akan Jijik Akan Nabi Jadi Konsep Maksum Disini Menurut beliau Itu Tidak Pernah Bersambut Sampai Cil Bersambut Kemudian Apa Hingga Mengeniti Sesuatu Yang Menjijikan Yang Buat Masyarakat Pulau Kalau Kita Renuni Mendalam Refleksi Itu Seolah-olah Beliau Ya memang Kita harus Kaji Bula Maksudnya Bagaimana Dengan Nabi Adam Melakukan Apa Makan Buah Melarang Melanggar Perindah Allah Itu Bagaimana Mari Kita Diskusikan Nabi Ayub Bagaimana Dengan Nabi Ayub Yang Katanya Atas Negosasi Iblis Menurut Menurut Sebuah Isroiliyat Akhirnya Nabi Ayub Dicoba Dengan Sebuah Penyakit Sehingga Jangankan Anak Buahnya Istri-istri Yang lainnya Pun Pada Lari Kecuali Siti Rahmah Yang Masih Keturunan Nabi Yusuf Siti Rahmah Itu Apakah Tidak Melanggar Konsep Maksudnya Alam Perspektif Lah Siti Rahmah Mari Kita Diskusikan Dan Beberapa Ayat Nah Kemudian Yang menarik Lagi Dalam Konsep Keimanan Ini Seorang Mumin Seorang Mumin Itu Wajib Mengetahui Ma'ulima Minatini Bintol Ajaran Agama Yang Mestinya Kalau Dia Naku Beragama Islam Pasti Tahu Kalau Tidak Mengimani Ini Kalau Menentang Ini Semisal Menentang Adanya Surga Menentang Adanya Neraka Itu Berarti Kafir Ini Juga Penting Kalau Tidak Tahu Itu Haram Itu Hak Ini Harus Yang Lebih Menarik Lagi Ini Juga Jarang Ditemukan Syarat Orang Dikatakan Muslim Seperti Itu Ada Sekitar 14 Atau Minimal Kita Khususkan Lagi Bagaimana Cara Orang Itu Bisa Masuk Islam Syaratnya Bagaimana Ini Menarik Menarik Sekali Syaratnya Pertama Dia Harus Balik Yang Kedua Punya Akat Yang Kecuali Islam Yang Keturunan Itu Tidak Harus Balik Tidak Harus Punya Akal Tidak Jadi Muslim Keturunan Tapi Kalau Yang Mau Alaf Yang Sebelumnya Non Muslim Mau Masuk Muslim Itu Pertama Harus Balik Yang Terdua Harus Punya Akal Nah Yang Menarik Lagi Sampainya Da'wah Kepada Dia Lebih Menarik Lagi Harus Supah Relak Tidak Boleh Dengan Paksaan Kecuali Bagi Kafir Harbi Dan Mutat Itu Boleh Kita Paksa Masuk Islam Selain Dua Orang Ini Itu Kita Harus Dakwah Dengan Cantu Dan Dia Bisa Masuk Islam Dengan Sukarela Ikhtiar Tanpa Paksa Belak Ikhraf Fidh Kemudian Yang Ke Empat Yang Kelima Baru Setelah Itu Semua Baru Mengucapkan Dua Syahada Saya Kira Ini Sangat Apa Sangat Penting Bagi Para Dari Misionaris Islam Jadi Kita Tidak Boleh Memaksa Tidak Boleh Menjelek Menjelekan Agama Lain Tapi Harus Dengan Dakwah Yang Halus Kemudian Si Penguruh Itu Bisa Dengan Sukarela Masuk Islam Nah Ini Beliau Juga Dialami Mengalaminya Sendiri Maksudnya Bahasa Ash'ari Itu Pernah Menyebabkan Menyebabkan Seorang Staff Belanda Namanya Itu Karel Von Smith Karel Von Smith Dalam Kitab Yang Saya Sebutkan Tadi Karangan Muhammad Asad Shihab Karel Von Smith Ini Suka Setahui Ziaro Berhubung Ke Bahasim Ash'ari Ditanya Sama Muhammad Asad Shihab Yang Juga Lagi Bertamu Bagaimana Anda Pertama-tama Ketemu Bahasim Ash'ari Kata Beliau Selama Hidup Saya Saya Belum Pernah Memang Temukan Orang Yang Sangat Alim Seperti Beliau Awalnya Beliau Berbicara Dengan Saya Dengan Sesuatu Yang Saya Percaya Dengan Referensi Buku Yang Saya Baca Bahkan Beliau Menyebutkan Beberapa Ayat Dari Injil Dimana Saya Adalah Seorang Kristian Nah Dari Dialog Itu Beliau Meyakinkan Saya Saya Karel Sot Itu Sehingga Saya Sudah Agak Ketarik Dengan Sosok Bahasim Asyari Yang Kosmopolitan Yang Nuliti Sebenarnya Memuas Saya Dan Saya Sangat Terkesan Maklum Saja Beliau Mengajak Saya Dengan Sesuatu Yang Saya Yakini Dan Saat Pertama Beliau Tidak Pernah Menyebutkan Nas-nas Al-Quran Karena Saya Belum Yakin Sanya Pertemuan Berikutnya Pertemuan Berikutnya Ketika Sudah Ada Tanda-tanda Dia Ketarik Barulah Sedikit-sedikit Hablatul Syekh Hashim Asyari Menyitir Ayat-ayat Menyitir Sabda-sabda Nabi Sehingga Membuat Karelfon Ini Semakin Semangat Dan Semakin Tercerahkan Dengan Agama Isra Dan Akhirnya Beliau Beserta Keluarganya Istrinya Dan Anaknya Termasuk Nah Ini Saya Kira Cara Da'wah Seperti Inilah Yang Perlu Kita Tiru Tidak Dengan Langsung Ayat Al-Quran Hadis Tapi Dengan Sesuatu Yang Universal Yang Logis Lawan Bicara Kita Juga Percaya Dengan Tidak Langsung Dengan Sesuatu Yang Kita Percaya Tapi Tidak Dipercaya Oleh Rawan Bicara Akhirnya Mis Komunikasi Nah Itulah Yang Dicontohkan Oleh Habatul Sheef Hashim Ash'ari Dalam Pengislaman Karel Von Smith Itu Asli Jerman Kemudian Ditarik Oleh Kolonial Belanda Jadi Setah Surabaya Sehingga Saat Hari Kemerdekaan Pun Beliau Banyak Membantu Perjulangan Islam Sampai Dicari Jadi Buronannya Orang Yang Belanda Tapi Alhamdulillah Dia Bisa Bersama Koreanya Bisa Lari Bisa Ke Eropa Kembali Tinggal Di Bumbu Kecil Kata Asad Shihab Ketika Menemuinya Di Eropa Lagi Setelah Berapa Tahun Dan Berda'wah Dengan Santun Seperti Konsep Da'wah Nah Ini Yang Yang Wagi Kata Beliau Di sini Dalam Konsep Keimananku Pilar-pilar Keagama Itu Tiga Apa Itu Ibtiba'ul Awamid Wajdina Manahi Atau Nawahi Wattaslim Bilkawahi Wattodara Ini Saya Kira Pendefinit Pemetaan Agama Yang Sangat Baru Menurut Saya Jadi Pilar Agama Itu Tiga Pertama Mengikuti Perintah Kedua Menjauhi Agama Eh Menjauhi Harangan Harangan Agama Yang Ketiga Ini Jarang Kita Kita Dengar Ini Yaitu Taslim Menyerahkan Segalanya Kepada Kogol Dan Koda Keputusan Allah Ini Konsep Keagamaan Yang Sangat Jarangan Tapi Setelah Saya Laca Ini Beliau Terinspirasi Dari Petuanya Syekh Abdul Badir Jelani Dalam Salah Satu Kitabnya Kutu Kutu Waid Itu Ada Seorang Mu'min Itu Harus Mengikuti Perintah Menjauhi Laranan Dan Pasrah Kepada Kodohan Kodah Tidak 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 Cukup Takwa Takwa Tidak Bau 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 Iksan Bau Kasawuf Ini Sangat Menarik Itu Dalam Konsep Keimanan Kemudian Tidak Selesai Di Akhir Maksud Awal Tentak Akkod Iblis Selama Ausul Laham Beliau Mengajurkan kita Agar Sering Berdaul Dengan Orang Soleh Tapi Satu Sisi Yang Lain Kalau Ada Orang Yang Akalnya Itu Dicabut Agak Dero Bukan Beliau Mencontohkan Bukan Seperti Orang Giba Tapi Beliau Mencontohkan Kal Majajibin Seperti Wali Wali Majadub Apa Sikap Kita Beliau Mengajarkan Fanusallim Malamum Wanufau Widu Ilallahi Shahnabum Pertama Tingkah Mereka Yang Majudu Itu Kita Serahkan Saja Urusan Mereka Kepada Allah Yang Kedua Selain Memasrahkan Tindak Laku Mereka Kepada Allah Tapi Tetap Kita Wajib Mengingkari Atas Sedala Tindak Laku Mereka Yang Tidak Sesuai Dengan Terima Tidak Syariah Selamat Kenapa Kita Wajib Mengingkari Itu Untuk Menjaga Melestarikan Aturan Aturan Syariah Yang Sederbaku Itu Itu Juga Saya Kira Untuk Kitab Dengan Ketebalan Hampir Petuh Halaman Ini Jarang Kita Temukan Sepertinya Jarang Sekali Selain Itu Dengan Singkat Disini Beliau Dalam Dalam Bap Pertama Masih Bap Pertamanya Mendefinisikan Bid'ah Yang Sering kita Dengar Sekarang Itu Sangat Sederhana Beliau Mengatakan Apa Sebelumnya Wa Usuluddin Dasar Dasar Agama Arba'atun Ada Alkitab Alquran Sunnah Sunnah Nabi Ijma Ijma Alquias Almoktabaron Ijma Yang Moktabar Kias Yang Moktabar Bukan Yang Syah Kalau Ada Sesuatu Yang Menyewewek Terhadap Empat Fondasi Ini Maka Itulah Bid'ah 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 Bumah Yang Disebut Dalam Hadis Kullah Bid'atin Dolalah Wa Kullah Dolalah Tin Sinah Ada Kullah Dibaca Apa Dibaca Nasok Karena Sebelumnya Ada Inan Dan Pelaku Sesuatu Yang Menyeleweng Empat Fondasi Tadi Muktadi On Yata Ayan Ijitina Bulu Wazajib Pelaku Bid'ah Ini Berarti Muktadi Orang Yang Lampar Bid'ah Yang Harus Kita Jauhi Dan Juga Kita Cegah Kalau Bisa Dibu Jadi Definisi Bid'ah Beliau Itu Sederhana Yang Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Tidak Sesuai Dengan Asunah Tidak Sesuai Dengan Fijmat Atau Tidak Sesuai Dengan Kiyas Yang Muktabal Maka Itu Tidak Tulal Jadi Tidak Sembaran Hal Baru Karena Kalau Ada Hal Baru Maka Kita Pakai Kiyas Kalau Tidak Sesuai Dengan Kiyas Yang Muktabal Maka Itulah Bid'ah Tapi Kalau Sesuai Dengan Kiyas Yang Muktabal Maka Itu Bid'ah Bukan Bid'ah Atau Dalam Bahasa Yom Shafi'i Bid'ah Hassanah Bukan Bid'ah Makhumah Bid'ah Yang Baik Yang Sesuai Dengan Empat Kondasi Tadi Bid'ah Yang Huruf Yang Tidak Sesuai Dengan Empat Kondasi Ini Singkatnya Baru Baru Lamanya Baru Padahal Baru Maksud Allah Tentang Apa Ibu Islam Waw Sulah Kar Dalam Pikir Pikir Saya Sedang Semisal Yang Sudah Capek Kita Fikir Itu Saya Apa Semisal Yang Pertama Yang Saya Tangkap Ketika Kita Ngaji Kita Kuning Terutama Fikir Itu Banyak Ukuran Ukuran Semisal Dua Pola Saya Tanya Anda Dua Pola Ukuran Sekarang Berapa 516 Liter Maaf 216 Liter Dua Nisong Satu Nisong Zakat Berapa Itu kan Sering Kita Luput Kita Tidak Tahu Nah Beliau Yang Sebagai Apa Namanya Fakir Seorang Yang Alif Itu Tidak Luput Dalam Menerangkan Tapi Dengan Standar Ukuran Jalan Beliau Kita Contohkan Dua Pola Dalam Bang Tohar Dua Pola Dengan Timbangan Yang Terkenal Saat Itu Itu Adalah 156 Apo Apa Apa Kalau Saya Baca Itu Ops Ops Nah Ini Apa Semangat Ada Penuturan Ukuran Senarang Itu Yang Kita Kirim Maksudnya Kita Ngerangin Kita Nulis Itu Jangan Lupa Yang Sekarang Yang Kekinian Yang Berapa Ukuran Yang Jelas Jangan Nurangin Dua Pola Tidak Dijelas Dua Pola Sekarang Berapa Berapa Pesis 216 216 Liter 216 Liter Ada Yang Mengatakan Itu 174 Ada Yang Ada Ada Yang Yang Ada Ada Yang Yang Liter Bukan Mons Kemudian Dalam Bab Zakat Misal Beliau Buka Teliti Dalam Zakat Beliau Malah Menyebutkan Banyak Banyak Sekali Wa Nisob Budahab Mishruna Mithpolan Syariyatan Kholisotan Elvish Nisob Mas Itu Memang 20 lah 20 mitfol 20 dina Syarti Yang Murni 24 Tara Yang Tidak Ada Apa Namanya Parfut Tapi Lagi 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 Wahiya Bilwazni Al Islambuli Istambul Istambul Islamabad Eh Islambul Islambul Istambul Islambul Bul Bul Kota Sirtatun Wa Aishruna Dirhaman Nisobnya Perak Dengan Ukuran Standar Istambul Itu 26 Dirham Dengan Ukuran Lera Usmaniyah Itu Idnata Ashrota Lirata 12 Lira Itu Ukuran Cukir Tomah Satu Wa Talatatuh Arba'in Dan 34 Lira Wa Bil Injil Isiyah Jadi 12 Koma 34 Lira Itu Apa Usmaniyah Dan Saat Ukuran Inggris Penjajah Nomor Satuan Inggris Itu Eh Da Ashrota Liratan Wanis Fun Wanis Fun Wan Solothun 11 Lira Wanis Fun Wan Solothun Setengah Dan Sepertiga Ini Apa Harus kita Tidur Maksudnya Beliau Ketika Menyebutkan Ukuran Yang Klasik Beliau Tidak Lupa Untuk Menyebutkan Ukuran Kestandar Yang Kekinia Itu Masukkan Buat Kita Kemudian Selain Itu Beliau Sangat Panas Kemudian Kain Kain Tersimpan Dari Apa Di Tempat Yang Terbuat Dari Tembaga Bukan Terbuat Dari Emas Atau Perak Ini Menurut Saya Lagi Lagi Jarang Kita Temukan Dalam Mata Mata Fikir Betul Betul Yang Ada Ini Dijelaskan Dalam Syarat Nihayat Zain Dalam Apa Korotul Ainnya Karangan Al-Mu'lai Dari Tidak Ada Tapi Ketika Kita Lihat Saranya Nihayat Zain Baru Baru Ada Takrib Tidak Ada Di Satu Korif Baru Baru Ada Kemudian Sempurna Di Dijun Tapi Kalau Kita Ngederus Kita Prisalah Jam Yang Tum Aku Tidak Ada Semua Ya Itu Sangat Luar Biasa Yang Membatalkan Kuf Itu Secara Kalau Kita Kaji Di Safihan Di Takrib Secara Eksplisif Malus Ini Jelas Keringanan Diperbolehkannya Mengusap Di Atas Kuf Ketika Mundur Itu Ada Tiga Pertama Lepas Covid Kedua Masa Penggunaannya Telah Habis Yang Keempat Terjadi Hal yang Wajibkan Kita Nanti Itu Kan Jelas Ada Itu Dimana Jadi Beliau Selain Ahli Sastra Ahli Pergerakan Sangat Sangat Betul Menyebutkan Bobit Bobit Syarat Syarat Standar Standar Pekinian Dalam Pelajaran Pekinian Nah Selain itu Terakhir Langsung Aja Udah capek kan Terakhir Ini Ya Saudara Mudara Beliau Kita Kenal Sebagai Alihadis Kalau Kita Lihat Biografi Ulama Hadis Di zaman Sekarang Yang Terkenal Yang Dipopulerkan Adalah Alihadis Yang Anti Tasawuf Seolah-olah Yang Sufi Berarti Tidak Mungkin Bertasawuf Yang Bertasawuf Berarti Tidak Mungkin Alihadis Itu Pesan Beberapa Kawan-kawan Kita Dari Minbung Saya Bukan Ya Tau Kalau Lutar Rom Ini Padahal Sama Sekali Tidak Ada Perlawanan Disitu Terbukti Dengan Beliau Yang Yang Tiap Romabon Membuka Pengajian Suami Beliau Sangat Terbuka Dengan Tasawuf Beda Dengan Mbak Mungkin Sahabatnya Yang Dari Muhammadiyah Atau Mungkin Pengikutnya Pengikut Muhammadiyah Pengikutnya Abayyayyuh Ahmad Zidid Dahlan Eh Ahmad Dahlan Abayyuh Ahmad Dahlan Nah Beliau Ini Dalam Dasar-dasar Meniti Jalan Tasawuf Itu Beliau Sebutkan Lima Hal Dan Lima Hal Lima Hal Pertama Dasar Bertasawuf Mesucikan Diri Dari Dari Sebenar Kotoran Kaki Juga Cara Menuju Allah Itu Pertama Takwa Allah Disuri Wal Alanya Ini Jelas Yang Kedua Kitibah Sunnah Dalam Takwah Takwa Pada Waktu Yang Sepi Wapun Saat Ramai Mengikuti Sunnah Baik Dalam Pengucatan Dan Perbuatan Yang Ketiga Memalinkan Dari Kepentingan Masyarakat Kita Jangan Sampai Mencatat Kepentingan Masyarakat Untuk Kepentingan Diri Baik Dalam Keadaan Kita Jadi Topol Di Depan Maupun Kita Jadi Maklum Di Di Belah Kemudian Yang Keempat Terhadap Pemberian Allah Baik Sedikit Apalagi Ketika Banyak Kemudian Lagi Yang Terakhir Baik Suka Mau Tunggukan Kita Harus Terbali Ke Allah Kemudian Nah Kemudian Beliau Utarakan Kunci Kunci Biar Kita Takwa Bagaimana Harus Warok Menghindari Barang Shubhad Apalagi Yang Harok Kemudian Istiqomah Bagaimana Kita Bisa Mengikuti Sunnah Rasul Harus Bittahaf Fudhi Wahus Mirkuluki Harus Melestarikan Sunnah Ibu Yang Dengan Dan Juga Ber Rangai Baik Berkepribadian Tuhur Berakhlak Baik Karakter Baik Bagaimana Kunci Agar Kita Memalingkan Diri Dari Nyak Propok Pentingan Umat Bisobrimut Tawakul Dengan Sabar Tawakal Juga Tawakal Bagaimana Kita Bisa Ridho Atas Pemberian Allah Dengan Kona'ah Dan Memasrahkan Diri Kada Allah Dan Bagaimana Kita Bisa Kembali Kepada Allah Ketika Lagi Senang-senangnya Dengan Bersyukur Ketika Lagi Berduka Dengan Nangis Mengungsikan Diri Kepada Allah Nah Kelima Dasar Ini Harus Ditopang Dengan Lima Hal Yang Lagi Itu Pandangan Apa Pertama Holul Himma Cita-cita Yang Tinggi Semangat Yang Tinggi Kemudian Wahidul Hurman Menjaga Kemuliaan Yang Ketiga Kusnul Himma Servisnya Baik Melayani Umat Melayani Anak Melayani Istri Melayani Santri Ulit Dengan Baik Komitmen Yang Harus Kita Laksanakan Komitmen Kita Laksanakan Kemudian Yang Terakhir Mengalumkan Nikmah Sekecil Apapun Harus Kita Laksanakan Dengan Lima Penopang Ini Kita Bisa Mensukseskan Dasar Lima Dasar Kasul Bisa Bertaqwa Bisa Menikuti Sunnah Berpaling Dari Maktuk Rintu Dan Baik Bada Allah Dengan Lima Tadi Penopang Nah Tanda Tanda Tandanya Gimana Kita Bisa Sudah Mencapai Lima Tadi Tanda Tanya Bagaimana Ada Lima Lagi Silahkan Anda Baca Terakhir Dan terakhir Beliau Selalu Apa Cara Mudah Agar Bisa Sampai Kepada Allah Itu Tentu Yang Pertama Dan Paling Pertama Adalah At Tawbah Min Jami'i Wa Hak Mati Wa Meku Hati Tawbah Dari Segala Yang Diharumkan Dan Diharumkan Itu Cara Paling Apa Dasar Bisa Sampai Kepada Allah Tawbah Dari Segala Yang Diharumkan Allah Dan Yang Dimakrufkan Bagaimana Yang Diharumkan Itu Terus Wa Bawa Bil'ayni Bikudril Hajat Illay Menuntut Ilmu Sebisa Pukin Semampunya Wa Mula Zama Alat Pahal Wadad Il Faro It Wad Wati Fi Awal Wakti Ha Jamaat Dan Sebagainya Selalu Badan Kita Suci Konsisten Untuk Seluruh Bersuci Dan Melakukan Solat Jamaat Di Awal Wakti Demikian Singkat Keterangan Beliau Saya Kira Dari Halaman Pertama Sampai Halaman Ke Berapa Nanti Ke Halaman 37 Itu Sangat Layak Kita Kaji Bersama Sama Dan Juga Tentu Tidak Sekedar Mengaji Tidak Sekedar Mengaji Tapi Kita Mengamalkannya Terutama Di akhir Kalau kita Baca Sendiri Beliau Kasih Birida Tiap Pagi Dan Sore Harus Kita Biri Orang Lebih Begitu Mengaji Trilogika Keagamaan Pensekiman Islam Dan Ihsan Versi Hawu Tushyif Muhammad Bajim Ari Orang B Yang Terima Kalau Sangat Terlalu Betel Padahal Itu Masih Sekilas Sekilas Saja Sekilas Sekilas Saja Semoga Kita Bisa Dialakui Santri Beliau Dengan Menghidupkan Kembali Semangat Beliau Spirit Mendidik Dan Mengkandar Umat Dengan Ilmu Umat Itu Tidak Akan Menjadi Udial Tidak Menjadi Soleh Baik Demikian Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wallahu Hasid Ila Al-Quran Farid Sesi Pertanyaan Wabillahi 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 Sesi Pertanyaan Dimatikan Dulu Soalnya Ada Audien Yang Mau Nanya Silahkan Oh Silahkan Dan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya Yang Saya Sampaikan Dimatikan Insya Bahwa Mudah Ini Dimulai Dari Pembacaan Pembacaan Kitab Tad Kirunas Tadi Menyebutkan Beberapa Masalah Yang Ingin Saya Bertanyakan Tad Kirunas Dari Tad Kirunas Kemudian Dilanjutkan Dengan Diskusi Ini Sesi Kedua Yang Pertama Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Ada 6 Pertanyaan Yang Pertama Imam Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Aqtos Menyatakan Bahwa Madhab Kita Adalah Madhab Syafi Tetapi Yang Dalam Perkara Yang Tidak Ada Tekst Dalam Al-Quran Atau Hadis Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Jadi Apakah Para Tokoh Tokoh Alawiyin Dari Bani Alawiyin Status Mereka Adalah Ulama Ulama Yang Masuk Dalam Kategori Mustahid Kemudian Kalau Memang Mereka Adalah Jika Memang Mereka Adalah Tokoh Tokoh Mustahid Mustahid Yang Versi Mana Mungkin Satu-satu Dulu Atau Gimana Ini Enaknya Satu-satu Silahkan Yang Yang Mau Menjawab Dari Basit Atau Saudara Roby Serahkan Saudara Basit Maju Di depan Aja Mereka Materi Tiga Makasid Bukut Bukut Tpha Adalah Itu Pertanyaannya Dari Pertanyaan Can Bukut Txa 법 Apal Gimana Dan selamat menikmati pertama mungkin ya ini perkataannya dari Habib Sayyid Ahmad bin Hasan yang jelas yang lebih paham maksudnya beliau sendiri berarti nanti saya disini mencoba memahami sesuai dengan pembahaman saya dari ucapan beliau apakah Bani Alawi itu adalah Mujtahid Salaf Bani Alawi Ba'un Al-Kitab Bawah Sunnah mengikuti Al-Quran dan Tadis tadi disebutkan sebelumnya itu dalam permasalahan tahapan-tahapan para ulama pergenerasi ketika menyimpulkan menyimpulkan hukum pertama adalah Al-Quran dari Al-Quran kemudian setelah itu apa namanya yang disebutkan iya yang disebutkan oleh Ustaz Tohir tadi itu generasi siapa itu Abingin masalah sahabat ya kan yaktafu Nabil Quran ada disini di kalamnya beliau itu Syair Ahmad yaktafu Nabil Quran cukup dengan Al-Quran saja wafahmihi wa'ilmihi pemahamannya juga dengan ilmuannya kemudian setelah itu ulama-ulama menambahkan adafu ilaih apa sunnah nabi setelah itu jama'ah bin Al-Quran wa sunnah kemudian setelah itu istambatu min Al-Quran wa sunnah maksud yang saya pahami dari kalamnya Syair Ahmad bin Umar bin Hassan a-Syatiri Hassan Al-Atos ini maksudnya adalah ketika ada nasnya berdalam Al-Quran kemudian ada nasnya dalam sunnah maka mereka tidak taklit Tidak taklit kepada Imam Syafi'i Taklit kepada Imam Ahmad Taklit kepada Imam Malik dan lainnya Hanya saja Ketika di dalam Al-Quran itu tidak ada nasnya Setara sorry Tidak ada nasnya di dalam hadis Baru berarti kan ulama istimbar Imam Syafi'i istimbar Imam Ahmad istimbar Imam Abu Hanifah istimbar Nah dalam permasalahan ini Beliau tidak taklit Yang menjadi pertanyaan Bukan mereka Berarti permasalahannya Salaf Bani Alawi itu taklit atau tidak Dalam permasalahan yang ada nasnya Tidak taklit Yang ada nasnya tidak taklit Sedangkan yang tidak ada nasnya Itu taklit Termasuk dalam kata-kata cara Dalam potong tangan di dalam Al-Quran Nas disitu Orang yang mencuri potong tangan Caranya sedapak taklit kepada Imam Syafi'i Seperti itu Berarti mereka bukan pentehid ya Bukan Akan tetapi ada beberapa Ketipan dari Misalnya seperti Imam Haddad Imam Abdullah J.H.H. Kemudian dari Siapa namanya Abdurrahman itu Sun Abdullah Dan juga Dari Habayim-habayim Dan ulama-ulama yang lain Mereka menyatakan diri Bahwa Saya ini adalah Serang setahil Gitu Terima kasih